Oke sahabat kembali lagi di channel NONW Kali ini di video ini saya akan membagikan ilmu trik Cara agar lebah tidak menyengat muka Cara lebah agar tidak menyengat tangan Cara lebah agar tidak menyengat leger Dan menyengat yang lain-lain Oke bro Pertama-tama kita subscribe dulu channel ini Agar channel ini semakin maju untuk kedepannya Agar channel ini semakin melonjak ataupun viral ya Alhamdulillah kalau viral ya Memang tujuannya youtuber itu harus viral Tapi kan susah ya Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini Kalau misalnya teman-teman mempunyai channel youtube Mudah-mudahan viral ya Mudah viral ya Amin Oke di video ini saya akan berbagi ilmu tentang pengalaman saya Cara agar lebah tidak menyengat seluruh tubuh Oke Nah Terima kasih yang telah subscribe Terima kasih juga yang belum subscribe ya Kalau kalian belum subscribe ya silahkan di subscribe ya Agar saya upload video Nanti teman-teman langsung Ada Ada pemberitahuan ya Nah Oke kita tidak berbelit-belit lagi Cara ini yang baru saya katakan ya Caranya gampang banget Saya sudah pernah mengasih tahu ke teman-teman Cara agar tidak disengat sama lebah Saya mengasih atriknya Agar caranya tidak mengasih lebah Dan saya mengasih daun Yang agar muka tidak disengat Ya Nah Atriknya dulu ya Saya katakan Daunnya nanti ya Atriknya dulu Nah Kalau lebah di budidaya Mungkin itu lumayan Tidak ganas Tidak galak Kalau di alam liar Seperti ini Seperti tempat saya yang lagi syuting ini Di hotel ini ya Di hotel ini maksudnya Itu mungkin galak Ataupun mudah banget Langsung nyerang ya Karena kan kebanyakan lebah sangat agresif ya Kayak ular Nah jadi Kalian itu Harus belajar dulu di channel saya Gitu ya Jangan di skip-skip Jadi biar kalian mengerti tentang Agar kita tidak disengat sama lebah Kalau lagi manen lebah Atau kita lagi ngambil Kalau kita baru pengalaman Atau teman-teman baru pemula Gitu ya Jadi caranya itu Kalau Pertama ya Kalau lebah di budidaya Kalian harus paranin sekitar Satu bulan itu dua kali Kalau enggak ya satu bulan tiga kali Kalian paranin Dibuka pintunya Kemudian Apa Kemudian dilihat Ya Kemudian dilihat Nah nanti kalian Lebahnya apal sama mukanya kalian Ya Jadi kalau misalnya mau ngantup Ini Ah ini mukanya bosku Jadi enggak disengat sama si lebah Begitu ya Kalau kalian pengen belajar Nah Kalau di Kalau di tempat Ladang Ataupun gunung-gunung Ataupun Di alam liar lah ya Pokoknya intinya Kalian caranya memegang itu Jangan seperti memegang Batu ya Kalian memegang itu Harus sabar Pelan-pelan Gitu Umpamanya ini Ini seumpamanya aja Ini lebah ya Ini lebah Umpamanya ini lebah Caranya memegang Pelan-pelan Begini Begini Jadi kayak kalian megang apa ya Nah begini Jadi kalian jangan keras-keras Nanti kalian disengat Jadi pelan-pelan Begini Net Net Kalau net-net Nek seringan Nanti kalian disengat Bener deh Bener-bener nanti kalian disengat Jadi kalian harus pelan Set Nah Kalau kalian mau ngambil madunya Atau ngambil sisirannya Kalian tiup Pakai Rokok ya Nah Nanti dia akan minggir Nah silahkan kalian ambil Tapi caranya pelan-pelan Jangan pakai gugup Jangan pakai merasa Berani enggak ya Berani enggak ya Kemudian Kalian Nanti enggak berani malahan Ya Nah itu cara yang Kedua ya Cara yang ketiga Ada daun Yang sangat ditakuti Sama lebah Yang saya tahu itu Daun di daerah saya Atau di tempat saya Daunnya itu seperti ini Daun tumpang Eh bukan tumpang sari Namanya sari Daun sari Namanya daun sari Nah Sudah ada di tutorial saya Daun yang ditakuti lebah ya Dan ada lagi Daun sanggawulan Mungkin di google Enggak ada Di youtube pun Enggak ada Cuma ada di youtube saya Kemungkinan ya Nah itu namanya Daun sanggawulan Dan di tutorialnya Namanya Daun Yang ditakuti lebah Manusia lebah Itu judulnya Kalau kalian Pengen tahu Saya gak memakai baju Sengaja Membuat tutorial Kira-kira saya disengat Apa enggak Sama lebah gitu ya Saya sengaja Ngobrak kabrik lebah Agar lebah itu bertaburan Kemana-mana Kira-kira menyengat Apa enggak Saya sengaja Merusak lebah itu Tapi itu lebah sendiri Bukan lebahnya teman-teman ya Bukan lebahnya orang lain Kalau lebahnya orang lain Saya ditembak dong Dor Nah saya obrak kabrik Biar nyengat Ternyata tidak menyengat Sama sekali Berarti daun itu Benar-benar aman Namanya daun Sanggawulan Banyak yang nanyain Itu namanya daun apa Ya udah saya kasih tahu Sanggawulan gitu kan Terus Kok nyari di Google Di Youtube Enggak ada gitu ya Ya emang enggak ada Yang ada itu emang Di daerah saya Di daerah wilayah sini ya Di gunung-gunung Kalau mungkin di kota Enggak bakalan ada Di Google pun Enggak bakalan ada Nah itu cara yang Saya lakukan itu Pakai daun Sanggawulan Sama daun Sari Kalau kalian Pengen Tahu Ininya Daunnya ya Silahkan dicari aja Judulnya itu Daun yang ditakuti Lebah Nah Terus yang satunya lagi Daun yang ditakuti Lebah Manusia Lebah Begitu ya Itu Oke Itu cara saya Agar Biar mukanya Kita tidak disengat Sama lebah Tangannya sama Enggak Disengat sama lebah Itu yang cara saya Lakukan Jadi Kalian harus pelan-pelan Sabar dan belajar ya Silahkan Subscribe channel ini Agar Kalau misalnya Saya Mengupload video Teman-teman langsung Ada pemberitahuan Apabila video ini Bermanfaat Teman-teman Silahkan di Subscribe Apabila tidak Bermanfaat Ya Monggolah Dilewatin Gak apa-apa ya Karena kan Gak bermanfaat Kalau bermanfaat Silahkan di Share ke teman-teman Anda Agar teman-teman Anda Mengetahunya Oke Salam satu hobi Terima kasih Salam sangat Salam satu hobi Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati